Pada tahun 1948, di Jepang pertama kali berdiri Honda Motor Company yang didirikan oleh Soichiro Honda, sebuah pabrik motor kecil yang pada masa sekarang sudah menjadi raksasa produsen otomatif dunia. Tak hanya memproduksi sepeda motor, Honda juga memproduksi mobil bahkan menduduki posisi ke-6 pabrikan mobil terbesar di dunia ditempati Honda. Namun Honda membedakan logo untuk produk motor dan mobilnya. Yang menjadi ciri khas dari produk motor Honda adalah logo yang berbentuk sayap mengepak. Lalu, tahukah kalian apa yang menyebabkan Soichiro Honda menggunakan logo sayap mengepak tersebut? Ternyata Soichiro Honda terinspirasi oleh Dewi Naiki. Untuk logo sayap yang ada pada motor Honda, Dewi Naiki adalah mitologi Yunani. Ia adalah seorang Dewi yang dihubungkan dengan kemenangan atau keberhasilan. Dewi Naiki digambarkan memiliki dua sayap, seperti sayap burung merpati yang ada di punggungnya. Sayap itulah yang menjadi inspirasi logo Honda motor. Pada saat itu, mungkin Soichiro Honda ingin pabrik motornya yang kecil menjadi besar. Dan akhirnya, cita-citanya itu dapat terwujud. Adapun, logo sayap ini terus mengalami perubahan dari masa ke masa mengikuti kesuksesan Honda. Logo pertamanya bertuliskan Honda motor dengan background berwarna biru dan sentuhan emas. Seiring berjalannya waktu, logo tersebut mengalami beberapa perubahan desain, terutama pada masa-masa awal penggunaan logo. Lalu pada tahun 1948, Honda kembali mendesain ulang logonya. Masih menggunakan unsur utama yang berupa sayap, Kali ini milik dewa dari mitologi romawi kuno bernama Victoria. Logo-logo tersebut terus mengalami evolusi, mulai dari modifikasi warna hingga bentuk. Namun, begitu tampilan sayap selalu mendominasi logo Honda hingga sekarang ini. Itulah sejarah singkat motor Honda menggunakan logo sayap. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan buat Anda semuanya, dan memberikan komentarmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa